Hai tp-sab Alexander 21 in 21 14 ini 21 ya w111 ini gelap ini enggak ini lagi kita coba sob antenanya di dalam rumah sob no miring ini kalau tidak di dalam miring gini kita tes sobat Apakah bisa ini pakai setobo kepanggain eh woi ini tidak antena lama ini ya Om baru itu baru tapi udah penuh ramatan lancar itu Om nah wow woi 88 nggak papalah nah ini nih ini istananya ini dalam masa renovasi ini sop belum dicet ini bentar lagi ini pakai muka pakai ini katanya marmar ini gindingnya ini kita tes sop antenanya didalam tuh sob oh antenanya didalam itu kita set dulu ini gelap ini sob ya sorry ya ini sore ini gelap ini enggak ada lampunya soalnya ini dalam masa renovasi jadi ini cara masang setobo TV digital PDR di TV sub tabung ini Alexander tahun berapa ini mas 2002-2002 sob kita coba yang kuning-kuning yang merah kemurah ini sob orangnya ini nggak mau nyetting ketanya sob nggak bisa jadi gua settingin aja colok Mas Mas Bang colokin Bang kita tes dulu Bang Oh kita tes dulu ya sob setoboknya ini woi mantap ini TV-nya gede ini kita tes nih colokin tuh nah ini lubang ini sip cos 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 woi mantap nah kita hidupin sob tipe-nya sob nanti kalau salah pindahin aja ini kalau salah nanti sob pinahin sob ya colokannya nih kalau konek dia berarti ya model ap2 ap1 ini nanti ini kita lihat ap1 apa ap2 Oh tipe-nya tipe-nya ini bongsor ke belakang ini tipe-nya ini jadi ke belakang tipe-nya ini putar lagi eh puter lagi ke belakang tipe-nya loh 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 antenanya dilepas colokin ke setobok nah ini antenanya mana antenanya nih antenanya mana ini pakai antena kayaknya titik ini bagaimana antenanya baru saya besok benar cos paling samping ya cos cos gitu Mas cos nggak mau itu cos 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 nah gitu cos itu mantap pokoknya ini cocok blab terus berhenti-berhenti he 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 masuk Eko way tv-nya Sambik modern mandir kayak gini foto Woi mantap hidupin sangkering mana remote-nya ini kada-report ya waduh remote-nya nggak ada nih sob kalau ngga remot kayak gini model AP aja nanti disini mana model AP-nya ini om mana model AP-nya coba seti model AP nah ini AP-2 gak ada nah weh langsung connect mantap tapi ini kira-kira dapat sinyal gak ini soalnya ini antenanya di dalam rumah sobat ya gitu kalau sudah kayak gitu sobat ya udah connect tinggalin aja sobat tinggal gue liat ke bawah seperti ini ya di remote-nya ini tuh remote-nya ini di bawah sobat jadi gelap-gelapan ini masukin kode postnya di klik ok terus masukin kode postnya berapa kode postnya disini lupa lagi 63 eh 34 163 34 163 nah ini sob ya langsung di scan aja sob gulirin ke bawah di scan mana ini okein dulu terus ke bawahin terus ditekan oke berikutnya terus tinggal cari ini mulai pencarian cengkling nah ini antena di dalam rumah sob ya kita tes dulu bisa apa enggak ini antena di dalam rumah ini kukil banget ini kenapa enggak ditaruh di luar om antenanya di luar banyak ini nanti kalau ya kalau antena ini kalau pakai analog dapet berapa ini siaranya om kalau dapet 1 2 3 4 5 cuma dapet 5 nah cuma dapet 5 ini kita scan sob ya kira-kira ada nyantul enggak ini gitu sob ya tuh udah masuk ya TPRI Sabura itu udah masuk tuh udah masuk 10 sob di 27% ini tuh ya di 27% udah masuk tuh weh kalau hebat kalau bisa ini cantul semua ini berarti mantap ini oke itu postnya ini pas soal beneran rumah jadi enggak perlu ditaruh di luar nih sob udah dapet 20 20 berapa itu 27 ya 27 di di 43% wah dapet 33 wah berarti kecantol ini berapa beli antenanya ini jangan-jangan yang satu sewe itu antenanya kemarin beli 100 ribuan wah 100 ribu sob apa mereknya Sanek bukan wah dari Sanek nih sob wah ditaruh dalam rumah ini sob ya bayangin aja sob di dalam rumah udah gini apalagi di luar ini kayaknya luar negeri ketakam ini sob pakai antenanya nah dapet 33 mantap tapi nanti coba ngelag-ngelag apa enggak ya kita tes nah ini sob ya udah tuh memori woy mantap ini sob ini juga modul sob takutnya kita kopirek sob dimudul suaranya nah ini sob jadi ketemu semua ya disini dapet siaran oh dapet siarannya nah ini nomor kalau acak kayak gini sob ya ini kan nomornya acak nih ada 125 ini nah disini harus disetting usap ya begini caranya kita exitin usap ya gua exitin dari sini masuk ke menu sob ya nah lalu disini di set ini sob ya di set ini nah di pengaturan ini sob ya lu klik ini terus disini sob model loh bukan disini sorry sob lupa sob gue sob kebanyakan input ini nah di instalasi ini sob ya di instalasi ini nah ini pada ini dilepas sob ya yang cn ini jadi dilepas seperti ini biar nomornya berurutan sob nah menyimpan data dan sekarang ini kita exitinan sob ya kalau sudah begini exitin lagi aja seperti ini maka disini nomornya tidak acak-acakkan lagi gitu tidak sampai ratusan lagi gitu boleh dilihat disini ya tuh sekarang berurutan jadi nomornya sekarang berurutan tuh kan 33 ya kalau tadi sampai 100 berapa gitu nah ini sob tuh why mantap sob dapet semua sob siaranya sob ya tuh woy mantap tuh dapet 33 gitu nah dapet 33 coba disini kita ini ada semua ini ini ada semua ini mas tuh indosiar CTP Metro jadi nanti kalau pasang saya tobo eh kalau pasang karena ini gak usah dipindahin keluar mas ya jadi udah mantep ini tuh udah ketanggap semua mau jadi apalagi ini tuh tp1 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 tadinya ketanggap tp1 tp1 gak nih sekarang ketanggap woy jernih ini mantap oke sob demikian ya gitu cara pasang setobok tpd pdr ini di tp2 tabung sab alexandri 21 in gitu walaupun antena di dalam rumah oke nih sob nyantol sob gitu antena pakai sanek nih sob begitu berarti ini posisinya udah tepat ini posisinya udah tepat sob ya gitu arahnya udah tepat walaupun dalam rumah dan posisi gue ini saat ini di Lampung sob ya begitu jauh dari Ibu Kota Jakarta tentunya oke sob selamat jumpa lagi di video gue selanjutnya sob ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh